Kemudian dia menyebutkan, kita syarat akhidat Allah setia, ya baca kitab ini, takut baca, kalau dibaca, dijebak pamulahadi. Ya baca kitabnya, syarat akhidat Allah yang punya syarat sulimia, gimana penjelasannya? Kantar, bantar dengan dalil-dalil, kalau mampu. Manhaj Tafwid Ulama' Salaf dan Ahli Hadith Ada dua manhaj ulama' salaf dan ahli hadith dalam memahami ayat-ayat dan hadith-hadith mutasyabihat seperti istawa, nuzul, maji, itsyan, dan lain-lain, yaitu manhaj tafwid dan manhaj ta'wil. Manhaj tafwid maksudnya, menyerahkan pengetahuan maknanya kepada Allah. Artinya hanya Allah yang tahu makna yang sebenarnya, tanpa taqif, menetapkan cara dan keadaan, dan tanpa tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Manhaj tafwid ini yang diikuti oleh ahlu sunnah wal jama'ah dan diuraikan oleh al-imam al-bayhaki dalam kitab-kitabnya, seperti al-i'atiqat, al-asma' wal-sifat, dan syu'abul iman. Sebagian salafi wahabi berusaha menyebarkan kebohongan kepada umat Islam dan mengatakan bahwa imam al-bayhaki dalam kitab-kitabnya mengikuti manhaj isbat yang digunakan oleh kaum mujassimah, golongan yang menjasmanikan Allah, yaitu salafi wahabi yang mengertikan teks-teks mutasyabihat dengan pengertian literal atau zahir. Salafi wahabi menilai sesat manhaj tafwid dan ta'wil yang dilakukan oleh ulamak salaf dan ahli hadith. Padahal manhaj tafwid dilakukan oleh para ulamak salaf dan ahli hadith yang sering dijadikan propaganda oleh salafi wahabi. Manhaj tafwid al-imam Ahmad bin Hanbal raduyallahu an Dalam kitab Lum'atul I'atiqad al-hadi ila sabili rasyad karangan al-imam muwaffaquddin ibnu kudamah al-makdisi ada riwayat dari imam Ahmad bin Hanbal dimana disebutkan Qala al-imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal raduyallahu an fi qawli nabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha yanzilu ila samaid dunya au inna allaha yuraafi al-qiyamah wa ma ashbah hadhi al-ahadith nu'minu biha wa nusaddiqu biha bila kaifin wala ma'nan wa la narudu shay'an minha wa na'alamu anna ma jاء bihil rasuluh haq wa la narudu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata al-imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal raduyallahu an mengenai sabda nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Allah turun ke langit dunia atau sesungguhnya Allah dilihat pada hari kiamat dan hadith-hadith yang serupa kata beliau kami beriman kepadanya kami membenarkannya dengan tanpa kaif tanpa menetapkan cara dan keadaan tanpa menetapkan makna kami tidak menolak sesuatu darinya dan kami mengetahui bahwa apa yang dibawa oleh rasul itu benar dan kami tidak menolak kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini manhaj tafwid yang diriwayatkan dari imam Ahmad bin Hanbal dan masih banyak riwayat-riwayat serupa dari beliau dimana beliau memang mengikuti pendekatan tafwid karena demikian maka manhaj tafwid ini menjadi manhaj yang resmi di kalangan para ulama yang bermadhab ini contohnya di dalam kitab qala idul iqyan fiti syari aqidat ibn handan ini kitab ini meringkas akidahnya imam ibn hamdan seorang ulama bermadhab hambali yang terkenal pada abad ke-7 hijriyah diringkas oleh ulama abad ke-11 hijriyah al-imam ibn balban al-ba'li ad-dimashki al-hambali dalam kitab ini pada halaman 98 dan syaranya halaman 174 disebutkan fa kulluma suhadak luhu anillah aw rasulihi sallallahu alaihi wasallam aw jami'a ulama'i ummatihi wajaba qabuluhu wal akhzubihi wa imraruhu kama ja'a wa illam yuqal ma'na setiap apa yang sahih dari Allah atau rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan atau seluruh ulama umatnya maka wajib menerimanya wajib berpegangan dengannya dan menjalankannya sebagaimana kedatangannya meskipun maknanya tidak dapat difahami maksud menjalankannya sebagaimana kedatangannya yaitu meskipun tidak mengetahui maksudnya disertai dengan meyakini tanzih kesucian Allah dari kekurangan nah ini artinya apa mashab hambali secara resmi memang mengikuti manhaj tafwit menyerahkan pengertian yang sebenarnya ayat-ayat atau hadith-hadith mutasyabihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala manhaj serupa juga diterangkan di dalam kitab berikutnya ulama' hambali dalam kitab lawa mi'ul anwar al-bahiyyah wasawatu al-asrar al-athariyah karangan al-imam muhammad bin ahmad as-safarini al-athari al-hambali satu halaman 107 ada juga penjelasan yang sama dan ini manhaj tafwit ini bukan hanya imam ahmad bin hambang tetapi ini memang manhaj yang berlaku umum di kalangan ulama' salaf misalnya al-imam at-tirmidhi di dalam kitabnya al-jami'ul kabir atau yang dikenal dengan as-sunan at-tirmidhi beliau berkata wal-madhabu fi-haza indah ahli al-ilm minal a-immati misli sufyana al-thawri wa malik abn anas wabn al-mubarak wabn ayyayna wawakiyyayna 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 an-nahum rowawu هذه الاشياء ثum قالوا turwa هذه الاحadiith wawakiyyayna 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 mazhab dalam hal ini menurut ahli ilmu dari para imam seperti sufyan al-thawri malik bin anas ibn al-mubarak ibn ayyayna wawakiyyayna wawakiyyayna dan lain-lain bahwa mereka meriwayatkan hadis-hadis ini kemudian mereka berkata hadis-hadis ini diriwayatkan kita beriman kepadanya dan tidak boleh dikatakan kaya bagaimana cara dan keadaannya ini yang telah dipilih oleh ahli hadis yaitu hal-hal ini diriwayatkan sebagaimana kedatangannya diimani tidak ditafsirkan artinya tidak dijelaskan maksudnya tidak diasumsikan apalagi diyakini dipastikan maknanya dan tidak dikatakan kaya bagaimana cara dan keadaannya ini pendapat ahli ilmu yang mereka pilih dan mereka ambil ini penjelasan imam at-tirmidhi artinya apa man haj tafid ini tidak hanya diceritakan oleh al-imam al-bayhaki karenanya apa yang ditulis oleh imam al-bayhaki dalam kitab al-i'atiqad wal-hidayah ila sabili rasyad maupun dalam kitab al-asma' wa-sifat tentang man haj tafid ini man haj yang sudah populer berlaku umum di kalangan ulama salaf misalnya misalnya di dalam kitab al-asma' wa-sifat imam al-bayhaki mengutip dari gurunya imam abu bakar bin furak wa-hakal ustaz abu bakrib ni furak tersebut pada tinggi dengan arti jarak bertempat dan berada dalam satu tempat seraya menetap di situ yang dimasuk tinggi bukan itu tinggi di sini seperti dijelaskan oleh imam al-bayhaki di bagian awal kitab-kitab beliau dan diuraikan pada bagian ulu di episode sebelumnya nah ada yang bertanya siapa sebenarnya sebagian sahabat kita ahlus sunnah wal jamaah yang menafsirkan melakukan ta'wil istawa dengan Allah lihat dalam suhih Bukhari imam Bukhari di dalam suhihnya meriwayatkan ternyata yang mengatakan waqala mujahid istawa ala ala la arshi imam mujahid muridnya ibn Abbas ulama tabi'in berkata istawa artinya Allah tinggi kemudian di dalam kitab ya'tiqadul imam ilmunabbal abi abdillahi ahmad ibn hambal kitab ini ditulis oleh al-imam abil fadl abdul wahid at-tamimi seorang ulama terkemuka mazhab hambali wafat tahun 410 dalam kitab ini diceritakan perkataan-perkataan imam ahmad beliau meriwayatkan waqala yaqul fi ma'nal istiwa huwa lo'ulu wal irtifa al-imam ahmad bin hambal berkata mengenai makna istiwa yaitu al-ulu wal irtifa tinggi dan luhur nah ini artinya apa riwayat dari imam ahmad bin hambal ternyata beliau melakukan tafsir atau ta'wil terhadap lafad istiwa kesimpulan dari keterangan di atas tafwid adalah manhaj dalam memahami al-quran dan sunnah yang diikuti oleh mayoritas umat islam sejak generasi salaf yang soleh dan ahli hadith dalam tujuan tanzih tujuan menyucikan Allah dari kekurangan dan menyucikan Allah dari menyerupai makhluk diantara mereka yang mengikuti manhaj tafwid adalah para ulama dari generasi salaf seperti imam abu hanifah malik syafi'i ahmad bin hambal sufyan al-thawri ibnu uyaynah ibnu al-mubarak al-bukhari muslim at-tirmidhi dan lain-lain raduyallahu anhum manhaj tafwid kemudian diikuti oleh mayoritas umat islam ahlu sunnah wal jamaah dari kalangan asya'iroh maturidiyah dan hanabilah yang masih murni nah manhaj tafwid dalam pandangan mujassimah dan salafi wahabi bagaimana salafi wahabi atau mujassimah memandang manhaj tafwid yang berlaku umum di kalangan ulama salaf kemudian dia menyebutkan kitab-kitab syarat akidat awas setia ya baca kitab ini saya kira nggak baca takut baca kalau dibaca kejebak pamulah adi ya baca kitabnya syarat akidat wahai yang punya syarat sinumia itu gimana penjelasannya kantar bantar dengan dalil-dalil kalau mampu kantar bantar dengan dalil-dalil kalau mampu kantar bantar dengan dalil-dalil kalau mampu nah di dalam kitab ini syarat akidat wasitiyah syekh uthaimin berkata wa'ala kulli hal la syakka anna alladhin yakulun inna madhaba ahli sunnat huat tafwid anna hum akhtau lianna madhaba ahli sunnat huwa ithbatul ma'na wa tafwidul kaifiyah wal yu'lam annal qawla bit tafwid kama qawla abnu taimiyah min syarri aqwa li ahli lbida'i wal ilhad bagaimanapun tidak ada keraguan bahwa mereka yang berkata sesungguhnya madhaba ahlus sunnat adalah tafwid mereka sebenarnya salah karena madhaba ahlus sunnat itu menetapkan makna dan menyerahkan kaifiyah cara dan keadaan kepada Allah ketahuilah bahwa pendapat tafwid sebagaimana dikatakan oleh ibn taimiyah termasuk paling buruknya pendapat ahli bid'ah dan ilhad alias kufur halaman 93 hajus 1 kesimpulannya bagaimana berdasarkan keterangan ibn taimiyah dan ibn uthaimin dua ulama panutan kebanggaan kaum salafi wahabi berarti mayoritas umat islam ini kesimpulan dari pernyataan salafi wahabi nah ini cara salafi wahabi membaca kitab al-asma wa-sifat kemudian disini juga ditanya disini disini disebutkan yang berwarna sahabat kami beliau kurang memahami maksud yang tulisan merah ini kalau memang karena kurang memahami sebaiknya yang rajin belajar lagi boleh jadi beliau itu memahami karena katanya beliau dokter cuma setelah dibaca ternyata bertentangan dengan akidahnya sendiri berarti kalau begitu beliau ini bertakiyah menyembunyikan sesuatu dan berbohong kalau memang beliau ini berbohong atau bertakiyah sebaiknya segera bertawabat jangan dibiasakan berbohong terjemahannya perkataan imab ibn furog dalam kitab al-asma wa-sifat al-ustaz abu bakar bin furog menceritakan metode ini dari sebagian sahabat kami bahwa ia berkata istawa itu bermakna Allah tinggi dan luhur kemudian ibn furog berkata dan ia tidak bermaksud dengan tinggi tersebut pada tinggi dengan arti jarak bertempat dan berada dalam satu tempat seraya menetap di situ kemudian cara lagi cara lagi ustaz salafi wahabi membaca kitab al-asma wa-sifat kemudian juga disebutkan disini ya pemuruh ambul hasam numah di oktabari dari abu abdullilah naftu ya aku diberitahu abu sulaiman dia ini daud ya kalau kunda ibn al-arabi ada ulama maliki ibn al-arabi ada ulama maliki ibn al-arabi ada ulama maliki pak tau rajulun kamu berada dekat ibn al-arabi lalu ada nah saudara-saudara ibn al-arabi dibaca dengan ibn al-arabi padahal ada perbedaan antara ibn al-arabi dan ibn al-arabi yang bermadhab malik itu ibn al-arabi dan ini lucu mengapa begitu ibn al-arabi lahir tahun 150 hijriyah wafat 231 oleh sang dokter dibaca ibn al-arabi al-arabi yang lahir tahun 468 hijriyah wafat tahun 543 sehingga berakibat dengan bacaan tadi menurut sang dokter ini imam al-bayhaki yang wafat pada tahun 458 hijriyah dalam kitabnya al-asma wasifat bercerita tentang ibn al-arabi al-arabi yang lahir 10 tahun kemudian pada tahun 468 hijriyah wallahualam selamat menikmati Terima kasih.